Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini cukup menarik dan mengejutkan bahwa Elite PAN ternyata ikut pertemuan Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan Ini menandakan bahwa ada satu catatan penting kepada Koalisi Perubahan Bahwa tidak hanya PTG, PAN yang akan bersama-sama mengusung Anies Baswedan insya Allah Tetapi perlu diingat bahwa ini adalah magnet luar biasa kepada Anies Baswedan begitu Dan bahkan ini sangat ramai sekali di Twitter Seperti ini di Twitter Ini di Twitter, ini lagi ramai sekali ya perbincangannya Ada PLAT, ada PAN, ada Partai Elite PAN Ini yang kemudian dilingkari ini siapa Ini menunjukkan bahwa siapa sih sebenarnya Ada yang bisa sebutkan siapa yang dilingkari Dilingkar merah Ini banyak menjadi pertanyaan publik Kemari kita baca terlebih dahulu PAN memang harus realistis Jangan seperti kapal di laut Pertemuan Anies di restoran pagi sore juga dihadiri petinggi PAN Ada apa? Petinggi DPP PAN ini Cara Jitu terbaik melumpuhkan para Basri yang memiliki agenda pecah-pecah kultural rumah kebinikan Dengan menggunakan isu politik identitas Putra mah kota SBI ganteng muda dan cerdas ini Kapal KAIBI mulai oleh Ya, jadi kalau seumpama ini PAN bergabung, apalagi PTG bergabung Maka KAIBI yang jelas itu sudah bubar Maka yang jelas Pak Air Langga harus dengan Mbak Buan Untuk satu tiket di calon presiden di 2024 Kok pakai merah ini? Akhirnya nama partai dan ketua umum saja yang di KAIBI Pengurus lain dan pendukungnya semua ke Anies Baswedan Anies jauh lebih merah putih dibandingkan yang mengaku NKRI harga mati PAN dan PTG pada akhirnya dukung Anies Jika mereka masih ingin berkantor di Senayan pada tahun 2008 Percaya deh Bisa jadi, karena apa? Karena partai P3 hari ini harus diambang batas Ya, setidaknya minimal lah 4% begitu kan Apalagi PAN begitu kan Kita, kalau tidak dia mendukung orang yang menjanjikan Manit luar biasa Seperti Anies Baswedan misalnya Maka ya, bisa jadi kemungkinan tidak akan lolos ke Senayan Ini menjadi sejarah bagi partai P3 yang harus membela bagaimana untuk menjadi Manit luar biasa Tidak hanya presiden yang kita harus Apa namanya Koalisi dan bergabung dan mendukung Tetapi bagaimana caranya Bisa lolos di Senayan Tetapi saya pastikan Ketika Anies Baswedan Mendukung Anies Baswedan Atau berkoalisi Saya yakin P3 akan lebih jauh Apalagi 4% ini Bahkan saya mengira 6% Begitu kan Ini menjadi catatan penting Realistis dan akal sehat Semua akan Anies pada akhirnya Seperti akan Anies pada akhirnya Oh paham kenapa deklarasi koalisi ditunda pada gerbong-gerbong yang bakal merapat Insya Allah Jadi analisa saya begini Mengapa para koalisi Apa namanya Deklarasi koalisi itu ditunda Bukan 10 November Karena masih ada partai-partai yang lain Yang ingin juga mendeklarasikan Anies Dengan satu Apa namanya Satu gerbong Antara PTG Antara Nasdem PTG misalnya PAN misalnya PKS dan Demokrat Itu menjadi satu gerbong Menganalisa seperti itu Begitu Tetapi perlu diingat bahwa Walaupun ada yang mengatakan spekulasi ini PAN dan PTG Tidak ingin bergabung ke situ Tetapi ini Sudah ada tanda-tanda masuk ke situ Begitu Ini sangat luar biasa sekali Begituan Kaget gue Kira anaknya Itu ahai apa bukan sih ini Ini banyak sekali yang mentuhi terhadap Pertemuan Anies Baswedan Karena ini menjadi mandi luar biasa Gak usah disebutin nama antar Bani Bipang pada ngamuk Kalau yang pengurus DPP partai berlambang matahari Mau PDI pun ikut Tapi tidak akan milih Anies Ini banyak sekali yang mentuhi Begitu Ini banyak sekali yang mentuhi terhadap Mari kita lihat beritanya seperti ini Ini beritanya yang cukup mengejutkan di publik Begitu kan Elite PAN ternyata ikut pertemuan Anies Baswedan Bersama koalisi perubahan Wow Dikutip dari relawan Anies Ini tanda-tanda apa ini Begitu kan Ternyata ketua DPP PAN Widi Aswindi ikut menghadiri pertemuan Anies Baswedan Bersama koalisi perubahan di restoran pagi sore Jalan Dr. Suharjo Kecamatan Tabet, Jakarta Selatan Widi duduk di sisi paling kanan Kala Anies menjawab pertanyaan media Kedatangan salah satu petinggipan Itu jelas mengagetkan Lantaran partai berlambang matahari tersebut Sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu Pertanyaannya sekarang adalah apa? Pertanyaannya adalah Apakah KAIBI akan oleng atau bubar? Bisa jadi seperti itu Karena apa? Karena pada hakikatnya adalah Pertama KAIBI itu Ya mungkin Pak Airi Langga Mungkin surveinya sangat tinggi Tapi wakilnya siapa? Apakah Puan? Apa di luar partai? Begitu kan Otomatis PAN dan P3 Ketika Mengambil di luar partai itu Nah pertanyaannya Kenapa mau ngambil di luar? Kader partai PAN P3 Juga banyak yang Menjadi tokoh yang luar biasa Kenapa mau ngambil di luar? Kira-kira seperti itu Lebih baik Berkoalisi dengan Anies Plus Wedan Yang pertama menarik suara Untuk lolos di Senayan 4% Lalu kemudian Dia akan menjadi satu catatan penting Bahwa ketika Anies nanti Menjadi calon presiden Menang Ini menjadi catatan penting Ini akan menjadi satu dorongan Bahwa PAN dan P3 Ini menjadi satu Apa namanya Suatu Partai yang Tetap eksis di era hari ini Begitu kan Jadi saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Itu pasti akan gabung Begitu Ada pun partai Nesdem Diwakili Ketua Mahkamah Partai Sauru Kota Barat Serta dua ketua DPP Willy Aditya Yang Sugeng Besu Parwoto Dari Partai Demokrat Hadir Sekjen Tioqu Rifki Harsa Sementara itu Partai Keadilan Sejarah PKS Dengan Wakil Ketua Majelis Surau Mohamad Sohibul Iman Tidak ketinggalan Rekan dekan Anies Yaitu Eks Menteri SDM Sudir Mansa Yang juga turut hadir Dalam pertemuan itu Anies menjelaskan Jika proses pemilihan presiden Atau Pilpres 2024 Masih lama Karena ia itu Perlu pengaturan strategi Dan menghadapi kompetisi Lima tahunan tersebut Kalau saya Lihat Masih panjang Kalau teman-teman Memperlihatkan Di dalam pengalaman Pilpres Sejak tahun 2024 Sudah berjalan 18 tahun Yang selama periode itu Selalu bicara tentang Pasangan itu Tidak ditentukan 1,5 tahun sebelumnya Pilpres Betul kan Selalu ketika menjelang waktu Ujar Anies Di restoran Pagi sore juan Tetapi begini Apakah selama ini Yang menjadi bola liar Di masyarakat Apakah Anies Baswedan Untuk Anies Baswedan Ahai Untuk Menjadi calon presiden 2024 Belum tentu Karena apa Karena kalau Yang jelas Anies Baswedan Sudah jelas Itu adalah Capres Tetapi Jawab resnya adalah Bisa di luar Non partai Bisa saja Apa namanya Kader partai Tetapi ini Masih menjadi Spekulasi Karena Masih jauh ya Sebenarnya Untuk Menentukan Jawab resitu Tetapi saya yakin Mulai hari ini Harus mempersiapkan Itu Begitu Mengapa banyak orang Yang mengapresiasi Anies Baswedan Karena satu Yang ia lihat adalah Sebuah prestasi Dan sebuah amanah Sebuah pengalaman Yang memimpin di Kejakarta Itu sukses luar biasa Ini yang kemudian Menjadi magnet luar biasa Kepada siapapun Tidak hanya kepada Orang-orang desa Orang-orang kota Toko politik Para ulama Tidak hanya itu Yang mendukung Anies Baswedan Begitu Banyak luar biasa sekali Mendukung Anies Baswedan Mulai dari Apa namanya Jual bakso Toko klontong Dan sebagainya Banyak yang Menyambut kedatangan Anies Baswedan Menyambut perubahan Ini Anies layak Menjadi presiden Di 2024 Begitu Inilah yang kemudian Menjadi catatan demokrasi Yang sukses Bagi Bagi seluruh rakyat Indonesia Kalau Anies Baswedan Menjadi presiden Saya jamin itu Tetapi Kalau sebaliknya Ketika Anies Baswedan Ya Anies Baswedan Sudah rakyat Memberikan mandat Kepercayaan Kepada Anies Baswedan Terpilih menjadi presiden Tidak ada perubahan Sama sekali Sayalah yang pertama kali Akan mengkritik Anies Baswedan Habis-habisan Kira-kira seperti itulah Tetapi saya jamin Bahwa hari ini adalah Hari yang tepat Untuk Anies Baswedan Memimpin Di Indonesia Kedepan Dia juga agak menyinggung Jika Semua figur Masih terbuka Untuk menghadapinya Sebagai calon Wakil presiden Atau Cawapres Meskipun Nasdem Demokrat Dan PKS Memiliki kriteria Cawapres Masing-masing Namun Anies juga Mempunyai pendapat Berbeda Dan terbuka Dengan opsi Manapun Ex-Mendikbud itu Menyampaikan Tiga Cawapres Juga bakal dipilih Wajib memiliki Tiga kriteria Tiga faktor Itulah dapat Membantu Pemenangan Membuat Koalisi solid Memiliki efektivitas Sedalam pemerintah Jika menang Dalam Di Pilpres Kita berjalan Mengalir Dan seperti Saya Sampaikan Bahwa Proses Yang sedang Sekarang Kita lewati Adalah penuntasan Koalisi ini Lalu Sesudah itu Nanti Secara bertahap Kita bicara Mengenai pasangan Dan semua Opsi itu Terbuka Tentu Nanti Akan dibahas Juga Bersama-sama Bucar Mantan Rektor Universitas Paramagina Apa Yang Disimpulkan Anies Ini Saya Menarik Juga Untuk Menjadi Calon Sosok Jawa Pres Tetapi Kalau Arahnya Begini Orang Akan Berpandangan Bahwa Siapa Sebenarnya Sosok Yang Diinginkan Anies Baswedan Inilah Menjadi Pertanyaan Publik Ada yang Menjadi Spekulasi Anies Akan Berulang Akan Bergandengan Dengan Pak Sandi Kira-kira Seperti itu Apakah Pak Sandi Selama ini Surfinya Sekati Itu Surfi Dalam Jawapres Jawapres Bukan Capres Jawapresnya Itu Sandi Paling Tinggi Setelah Ada Erick Thohir Ada Banyak Menteri Menteri Yang Lain Itu Paling Banyak Yang Diminati Adalah Sandi Apakah Anies Dengan Sandi Apakah Partai-partai Lain Legowo Untuk Menerima Sandi Sebagai Jawapres Seperti PKS Partai Demokrat Misalnya Atau P3 Atau PAN Inilah Yang Menjencatan Penting Begitu Kan Untuk Demokrasi Kita Karena Apa Di satu Sisi Pak Sandi Adalah Banyak Uang Pengusaha Pengalaman Dalam Dunia Kementerian Dan Sebagainya Inilah Menjadi Satu Dorongan Bagaimana Menjadikan Pak Sandi Itu Sebagai Jawapres Anies Kira-kira Seperti Itu Tapi Ini Menjadi Spekulasi Tetapi Inilah Politik Bisa Cair Karena Bisa Enggak Karena Inilah Namis Begitu Bahkan Dilikutip Dari Republika Ini Bahwa Ada Yang Luput Dari Sorotan Media Dalam Pertemuan Anies Proshid Baswedan Bersama Koalisi Perubahan Dengan Adanya Tadi Pada Elit Partai Pan Widi Aswindi Duduk Di Sisi Paling Kanan Kala Anies Menjawab Pertanyaan Media Kedatangan Salah Satu Puting Ipan Itu Jelas Mengagetkan Lantaran Partai Lambang Matahari Tersebut Sudah Bergabung Dalam Koalisi Indonesia Bersatu Begitu Ini Cukup Menarik Ada Partai Nasdem Diwakili Ketua Mahkamah Partai Saurah Kota Barat Serta Dua Ketua DPP Wili Aditya Dalam Pertemuan Itu Anies Menjelaskan Jika Proses Pemilihan Pilpres Masih Lama Karena Itu Perlu Mengatur Strategi Dan Menghadapi Kompetisi Lima Tahunan Dan Bahkan Dia Mengatakan Menyinggung Soal Semua Figur Masih Terbuka Untuk Menghadapinya Sebagai Calon Wakil Presiden Meskipun Nasdem Demokrat DPKS Memiliki Kriteria Jawa Pres Masing-masing Namun Anies Juga Mempunyai Pendapat Berbeda Dan Terbuka Untuk Opsi Manapun Dan Bahkan X Menibut Menyampaikan Tiga Jawa Pres Juga Bahkan Dipilih Wajib Memiliki Tiga Kriteria Tiga Faktor Itu Adalah Dapat Membantu Pemenangan Membuat Koalisi Solid Dan Memiliki Efektivitas Dalam Pemberitah Jika Menang Pada Pilpres 2024 Jadi Sangat Luar Biasa Sekali Bahwa Pertemuan Ini Sangat Alot Sekali Pertemuan Yang Sungguh Diapresiasi Karena Ini Adalah Semua Tokoh Politik Yang Luar Biasa Kesimpulan Saya Hanya Satu Bahwa Anies Baswedan Hari Ini Disambut Di Berbagai Daerah Mulai Dari Midan Jogja Dan Bahkan Tasik Malaya Kemarin Disambut Luar Biasa Sekali Inilah Magnit Luar Biasa Kepada Masyarakat Tetapi Masyarakat Sudah Memberikan Kepercayaan Kepada Anies Baswedan Ini Yang Harus Diemban Yang Harus Diterima Yang Harus Diamanahi Kepada Anies Baswedan Untuk Memimpin Indonesia Kedepan Nanti Setelah Terpilih Menjadi Presiden Di 2024 Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Podcast Raya Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Pada Podcast Raya Ini